Belajar di Pro 2, Guru Keliling Pandemi COVID-19 hingga saat ini masih menjadi kewaspadaan bersama, membuat kita membatasi aktivitas termasuk sekolah. Namun, belajar mengajar terus diupayakan terselenggara, sehingga siswa tetap bisa belajar, tak terkecuali siswa berkebutuhan khusus. Guru Keliling Program inisiasi RRI bersama sekolah, di mana guru mendatangi siswanya di rumah selama pandemi COVID-19. Prioritas program ini untuk siswa-siswi berkebutuhan khusus dari sekolah luar biasa atau SLB, yang paling merasakan dampak selama COVID-19 karena kesulitan menerima pembelajaran melalui daring. RRI di seluruh Indonesia bekerjasama dengan sekolah di daerahnya Serentak melaksanakan program Guru Keliling mulai awal Oktober 2020. 95,3 FM Produa RRI Semarang Suara Kreativitas Indonesia Tetanan Kehidupan Baru Selamat pagi sahabat kreatif, Ibu Pertiwi memanggil Belajar di RRI Program Guru Keliling untuk edisi hari ini bersama saya, Fitra Julia. Sahabat, kita tahu pandemi COVID-19 terdampak pada terhentinya proses belajar mengajar secara tatap muka dan kini siswa banyak melakukan pembelajaran secara daring atau online tidak terkecuali dengan teman-teman kita, adik-adik kita, saudara-saudara kita yang berkebutuhan khusus. Namun proses pembelajaran secara online terkadang menemui kendala tidak terkecuali teman-teman kita ini dan untuk itu LPP RRI Radio Republik Indonesia menginisiasi belajar di rumah lewat guru keliling. Belajar di Pro 2 Guru Keliling Pandemi COVID-19 hingga saat ini masih menjadi kewaspadaan bersama membuat kita membatasi aktivitas termasuk sekolah. Namun, belajar mengajar terus diupayakan terselenggara sehingga siswa tetap bisa belajar tak terkecuali siswa berkebutuhan khusus. Guru Keliling Program Inisiasi RRI Bersama Sekolah di mana guru mendatangi siswanya di rumah selama pandemi COVID-19. Prioritas program ini untuk siswa-siswi berkebutuhan khusus dari Sekolah Luar Biasa atau SLB yang paling merasakan dampak selama COVID-19 karena kesulitan menerima pembelajaran melalui daring. RRI di seluruh Indonesia bekerjasama dengan sekolah di daerahnya serentak melaksanakan program guru keliling mulai awal Oktober 2020. Semua guru 95,3 FM Pro 2 RRI Semarang Suara Kreativitas Selamat pagi sahabat kreatif Ibu Pertiwi memanggil belajar di RRI program guru keliling hari ini Fitra berkesempatan untuk datang langsung ke siswa berkebutuhan khusus dan ada di samping Fitra ada Bu Suwarni Selamat pagi Bu Suwarni Selamat pagi Mbak Fira Bu Suwarni ini adalah guru SLB CD YPAC Semarang dan juga ada adik Evan Budi Haryanto Selamat pagi Langsung nih tatap muka gimana perasaannya udah hampir setengah tahun daring online Bu akhirnya ini tatap muka bagaimana perasanya? Oh senang sekali Bu terutama ini bisa ketemu langsung dengan murid saya baru sekali ini berjumpa belajar lagi dan senang sekali karena kalau kita tatap muka gini langsung kan bisa tahu kemampuan siswa itu sampai dimana terus nanti ada kesulitannya gimana itu saya bisa langsung membantu jadi pemahaman siswa lebih baik kalau tatap muka dibanding dengan hanya secara online itu tapi sejauh ini waktu anak-anak belajar secara online daring mengikutinya dengan bagus baik Bu? iya dengan baik karena dibantu oleh ibu atau bapaknya atau anggota keluarganya yang lain setiap tugas juga dikirimkan setiap hari? iya iya wah tapi ini pertama kali perdana ketemu udah lama gak ketemu tapi sebelumnya pernah ketemu Evan? sudah pernah kapan ya? kapan Mas Evan kita ketemu? baru ini ya? kapan ya? sejak ini sejak pembelajaran online ini Mas Evan pernah ke sekolah gak? belum pernah ya tapi saya juga pernah berkunjung ke rumahnya saat Mas Evan ini sakit iya saya menengok ke sana berarti ini udah kedua kalinya ya Bu Suwarni datang ke rumah Evan oke hari ini kita mau belajar apa Bu Suwarni? ini kita belajar IPA dengan materi proses siklus air wah belajar ilmu pengetahuan alam tentang siklus air gimana Evan? udah semangat belajar hari ini? siap siap ya Mas Evan ya oke baik sahabat kreatif nanti kita langsung aja lihat proses pembelajaran hari ini tentang pelajaran ilmu pengetahuan alam IPA Mas Evan selamat pagi apa kabarnya hari ini? oh baik Mas Evan sebelum kita belajar kita pakai ini dulu ya insanitasir dulu ya kenapa harus pakai ini? ya tidak oh ya virus apa? COVID-19 corona ya COVID-19 atau corona nih ibu bantu enak mas Evan ketemu Bu Warni seneng gak? ini Bu Warni berkunjung ke rumah Mas Evan beneng? oh ya hari ini kita belajar IPA ya tentang siklus air oke sudah siap atau belum? oh ya kalau sudah kita berdoa dulu ya yuk bersama-sama yuk A'udzubillahiminasaitonirojim yang keraja Bismillahirrohmanirrohim rohditubillahirrohba wabil islamidina wabimu'amadin nabiyahu wa rasulah rohbi yidni ilma wario ke nifah ma amin oke Mas Evan bulan sekarang ini bulan apa ya Mas Evan ya? Januari oh Januari Januari itu biasanya setiap hari hampir ada apa? turun hujan oh turun hujan tadi malam di rumah hujan gak? tidak hari ini? tadi pagi? grimis ya? iya oh grimis Mas Evan tau gak? hujan itu yang memberikan hujan itu siapa tau? rahmat dari siapa hujan itu? dari Tuhan nah air hujan itu kan sangat bermanfaat ya? bener gak? manfaatnya untuk apa saja Mas Evan juga sebutnya untuk kehidupan manusia dan hewan hewan itu butuh-tumpuan butuh gak? iya butuh kalau Mas Evan tiap hari mandi memakai apa? air ibu mencuci baju dengan air hewan minum apa setiap hari? air tumbuh-tumbuan kalau tidak ada air akan bagaimana? akan mati kering dulu terus mati nah itu adalah kegunaan air tau gak Mas Evan bagaimana proses terjadinya siklus air atau daur air kamu pernah berpikir atau sudah tahu belum bahwa hujan itu ada prosesnya terjadinya siklus air itu ada prosesnya tau gak? tau nanti kita belajar ya agar lebih tau lagi secara mendalam kita belajar ya sama Bu Warni ya kita belajar apa? siklus air nah ini Bu Warni kan punya ini videonya hewan youtube ini nah kita lihat dulu prosesnya agar lebih mudah memahami tentang siklus air dilihat sini ya Mas Evan ya nih lihat ini tentang apa? siklus air lihat dulu ya nah lihat nih dilihat ya dicermati ya ini jatuh ke bumi lihat ya hujan terus terjadi ini dibutuhkan oleh hewan tumbuh-tumbuhan ya ini terjadi apa tanah longsor jadi apa ini handik nah ini ya ini tadi adalah video tentang terjadinya siklus air tadi dimulai dari apa coba lihat lagi nih dilihat ya ini tulangi lagi ini lihat ini nah ini jadi siklus air itu dibantu oleh sinar matahari nah ini ada evaporasi artinya tadi mengu menguap ya terus menguap naik kemana ke atas langit ya nah terus ada proses kondensasi dari itu tadi titik-titik airnya menjadi awan disebut apa kondensasi ya nah ini sudah jelasnya tadi ya Coba kamu baca ini tentang proses siklus air dari setelah melihat video tadi Coba dibaca yang keras proses siklus air ya air yang menguap ke dari sini ini dimulai dari ini air memberi kehidupan pada sama makhluk hidup di dunia air juga senantiasa tersebut di dunia karena mengalami jauh atau atau siklus ya karena terjadinya sipulasi air tidak pernah berhenti dari atmosfer ke bumi dan kembali ke atmosfer melalui lalu ya operasi precipitasi dan kondensasi nah ini dilihat tadi jadi siklus air itu tidak pernah berhenti berhenti ya dimulai tadi dari ini apa air apa ini air itu ditampung dimana saja air permukaan enggak air hujan itu ditampung dimana saja air permukaan enggak air air hujan itu biasanya ditampung di laut di laut di laut di laut di mana lagi di sungai di sungai di laut nah ini terus tadi tahu prosesnya itu ya terus setelah air di waduh di sungai dimana lagi di laut karena ada apa ini sinar matahari sinar matahari maka airnya mengu menguap menguap kemana ini ke atas atau ke atmosfer atau ke langitnya prosesnya ini proses penguapannya disebut apa evaporasi terus airnya tadi kan titik-titik airnya terus mengumpul di langit sana jadi titik-titik air terus menjadi apa jadi apa ini awan 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 terus berkumpul dari awan tipis berkumpul terus akhirnya menjadi awan yang tebal disebut apa prosesnya kondensasi ya dari kondensasi ini terus nanti ada prosesnya lagi karena disini awan sudah terlalu berkumpul dari awan sudah terlalu berat maka awannya bagaimana mengeluarkan air mengeluarkannya air dengan cara bagaimana jatuh jatuh ke bumi jatuh ke bumi ya dari awan yang jatuh ke bumi berupa hujan prosesnya disebut apa sebut apa ya ini presipitasi jatuh jatuh kemana saja di mana pun juga bisa kena air hujan seperti sekarang ini sekarang juga sering hujan yaitu nah jadi daerah mana pun bisa terkena hujan jatuh hujan ini ya hujan ini nanti akhirnya airnya hujan dikumpulkan lagi dikumpulkan dimana saja di laut di sungai di waduk di sumur tapi ada juga air hujan ini diserap oleh tanah sebagian maka akan muncul air tanah nah ini dari ini tadi kan sudah mengumpul lagi di waduk di sungai akhirnya terjadi apa lagi hujan enggak menguap lagi putar lagi ya jadi sikulus air ini berputar terus tidak pernah berhenti ya ini prosesnya tadi sudah jelas atau belum sudah jelas ya jadi ada istilah-istilah yang berhubungan dengan sikulus air istilahnya apa saja tadi apa yang pertama penguapan disebut apa iya evaporasi setelah evaporasi proses selanjutnya apa kondensasi kondensasi berproses lagi menjadi apa presipitas iya presipitasi yang manfaat air tadi banyak ya Mas Evan ya seandainya tidak ada air gimana Mas manusia tidak akan hidup mau minum yang diminum apa ada air bisa lama-lama bisa mati tumbuh-tumbuhan ini juga begitu kan ya hewan-tumbuhan juga jadi kita bersyukur sekali kepada Allah ya telah menurunkan air hujan dan itu gratis kamu bayar enggak kalau ada hujan itu kita bayar-bayar untuk air hujan bayar enggak gratis diberikan oleh Allah makanya kita harus pandai bersyukur syukurnya bagaimana dengan cara bagaimana bersyukurnya dengan cara bagaimana bersyukur sama Allah telah diberi rahmat berupa air hujan taat sama orang tua sama Allah itu tanda kita bersyukur dan menggunakan air secara baik dengan hemat kamu sudah belum menghemat air belum di rumah sup eh sudah menghemat Iya kamu nek mandi suka buang-buang air ya Oh enggak pinter berarti kalau setelah mandi biasanya ada kerannya kerannya ditutup atau dibiarkan ajalah biar air ngalir terus gitu oh ditutup itu salah satu cara menghemat air coba di dibaca selanjutnya ini manfaat air yang sangat penting bagi kehidupan makhluk hidup seperti manusia diwan dan tumbuhan manfaat iyalah ya satu satu untuk memenuh keperluan hidup hidup seperti minum mandi mandi dua untuk mengiram tanaman tiga proses fotosintesis empat untuk sarana transportasi kok bisa untuk sarana transportasi gimana itu penjelasannya gimana air laut kan dilalui oleh apa laut kapal kapal itu bisa berjalan karena ada air atau di sungai ada bisa juga kapal bisa lewat sungai karena ada airnya seumpama laut itu enggak ada airnya kapal bisa berjalan nggak nggak bisa berhenti semua nggak bisa nggak bisa ya ini coba dilanjutkan ini tadi ada istilah-istilah yang berhubungan dengan siklus air dibaca berhubungan dengan siklus air oleh sinar matahari kondensasi adalah proses kuat air menjadi titik air kemudian menjadi awan berubah berubah hujan D transpirasi adalah proses penguapan pada tanaman ya jadi yang menguap tadi ya yang menguap tadi bukan hanya air yang dari laut dari mana lagi sungai danau tapi juga tanaman pun bisa terjadi penguapan tapi juga dengan bantuan apa sinar matahari istilahnya disebut apa transpirasi ya transpirasi ini ini tadi sudah ya Nah sekarang apa akibatnya akibatnya kalau terjadi air itu sangat jumlahnya berlebihan atau hujan duras sekali dan lama akibatnya apa Mas tanah longsor tanahnya longsor ya terus yang kedua apa banjir banjir terjadi banjir Nah kita bisa lihat di sini lihat sini ini adalah akibat air yang berlebihan jadi kalau air itu kadang-kadang juga merugikan kalau itu jumlahnya sangat banyak dan berlebihan ya ini gambar ini gambar ini gambar apa ini tanah longsor ini terjadi di bukit atau gunung nah ini karena hujannya bagaimana tanahnya ada deras sekali dan lama tanahnya disini bagaimana tanah di bukit ini akan longsor akan longsor karena ini basah terus-menerus basah terus dan tidak bisa menahan air akhirnya tanahnya longsor longsor itu maksudnya tanahnya turun ya turun longsor turun ke bawah nah ini ini longsornya besar atau kecil Mas besar terus yang kena longsoran bagaimana kena longsor nih yang mati apa yang mati manusia 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 kalau memang kadang tidak tahu terjadi tanah longsor secara mendadak dan besar bisa rumahnya hancur dulu ya kalau ini orangnya tidak tahu kan bisa terseret oleh air dan tanah makanya bisa mati ini rumahnya yang rusak mana coba gambar rumahnya mana ini Mas gambar rumahnya mana yang rusak gambar rumahnya mana bisa menunjukkan mana mana rumahnya mana ini ini rumahnya ini rumahnya rusak terus apanya lagi yang rusak karena ada tanah longsor ini nah langsor apanya lagi yang rusak pohon-pohonnya ikut nggak ikut hancur ya nah jalan-jalan bagaimana rusak juga tertutup ini seumpama di dalam rumah ada kambingnya jelala nggak tahu longsor ngerti-ngerti gue berken longsor gitu kambingnya bisa mati ini jadi tanah longsor itu membawa kerugian atau manfaat atau keuntungan kalau terjadi tanah longsor rugi ya begitu seneng nggak kalau ada tanah longsor enggak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih untuk acara RRI guru keliling ini saya sangat berterima kasih karena sangat bermanfaat untuk anak saya terutama anak saya yang berkebutuhan khusus semoga program guru keliling ini masih tetap berlanjut untuk lebih ke depannya biar menjadi lebih baik terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh masih bersama Fitra Julia di guru keliling sahabat kreatif untuk edisi hari ini Bu Suwarni kalau kita boleh tahu tadi Evan selama menerima penjelasan Bu Suwarni bagaimana? dia sangat interaktif dan senang jadi dia juga ikut aktif tidak cuma diem jadi yang aktif itu tidak cuma guru tapi kita berinteraksi berdua secara langsung ada kesulitan tidak Bu selama memberikan penjelasan? sebenarnya kalau kesulitan tidak tapi nanti kita lihat dia pada saat mengerjakan soal-soal itu bagaimana karena ini ada soal latihannya gitu ya tapi saat pembelajaran ini anaknya juga aktif jadi tidak ada masalah yang berarti berarti sejauh ini bisa menerima dengan baik ya Bu Suwarni masih semangat lagi Evan untuk belajar lagi masih dong kebetulan ini kan siswanya bisa berkomunikasi dengan baik oke pengetahuannya baik juga sudah bisa membaca dengan lancar jadi sangat terhubung membelajarnya gitu ibu oke tapi biasanya kalau boleh tahu nih Evan kalau di rumah belajar yang dampingin siapa? ibu ibu oke jadi ibu yang selalu mendampingin Evan belajar ya kirim-kirim tugas ke Bu Warni juga suka telat nggak ngirim tugasnya? ibu kadang-kadang telat karena ini kan kondisinya itu rodo apa emak gitu udah sering sakit-sakitan batu bila gitu kalau memang kondisinya tidak kurang sehat itu ya ibunya mengirim BA sama saya ini Evan mohon maaf baru beriang ibu agak terlambat mengumpulkan tugas gitu oke yang penting dikumpulkan ya Evan karena pada saat mengerjakan tugas dia juga aktif mengerjakan dan jadi tidak cuma ibunya yang mengerjakan tapi ini juga aktif dipantau ya Bu ya kirim gambar juga posisi anak mengerjakan soal seperti itu video iya saya koreksi juga ini hasilnya ini kesalahannya disini tolong nanti diperbaiki gitu saya juga aktif juga pada saat memberi pembelajaran secara daring gitu oke baik nanti di sesi kedua belajar apa lagi? belajar tentang masih tentang air atau bagaimana? iya masih melanjutkan tadi akibat air yang berlebihan itu kan tadi baru satu baru terjadi tanah langsung nah nanti akibat yang keduanya itu apa? ini kita lanjutkan lagi oke baik seru banget belajar tentang air saya jadi inget deh kalau sekarang tuh udah musim hujan iya ini kan musim penghujan ya mbak hampir setiap hari hujan iya oke baik sahabat kreatif kalau kamu pengen lihat dan dengerin secara langsung proses pembelajaran guru keliling kamu bisa dengerin setiap hari Rabu jam 10 sampai jam 11 pagi waktu Indonesia Barat atau kamu bisa streaming di rri.co.id atau kamu bisa dengerin lewat handphone kamu sahabat kamu bisa download RRI Playgo ya mas sepan dilanjut ya masih semangat ya oke tadi udah makan lho ya minum air putih yang banyak ya oke kita lanjut lagi ya akibat apa tadi? akibat? akibat hujan akibat hujan yang ber? lebih-lebihan jadi persediaan airnya di bumi itu terlalu banyak dan ini terjadi saat hujan deras dan lama akibat yang kedua apa mas Evan? banjir pernah enggak di kampungmu terjadi banjir? kamu seneng enggak kalau ada banjir? enggak seneng? kamu bisa main hujan hujan enggak dengan temen-temenmu? oh enggak bisa kasihan enggak apa-apa ya enggak apa-apa tapi kalau ada banjir memang hampir semua orang tidak senang termasuk mas Evan walaupun enggak bisa hujan hujanan ya iya enggak apa-apa ini kita belajar ini lihat ini terjadi apa dibaca ayo banjir banjirnya terjadi di mana mas? gimana ini? gimana ini? di suatu daerah bisa jajah ini di desa karena ini kan ada apa ini mungkin sawah ya akibat banjir ini sawah-sawah bagaimana? lihat itu terpenuhi air atau terendam rumah-rumah juga bagaimana? terendam mobil bisa terendam tidak? kalau tidak diselamatkan bisa enggak mobilnya terendam? bisa kalau enggak diselamatkan ya jalan-jalan bagaimana? terendam air juga orang-orang itu kalau ada banjir sedih enggak ada banjir anak-anak kecil yang belum dodong itu ya itu senang kalau ada banjir kalau cuma banjirnya kecil mana dia suka renang-renangan suka bikin kapal-kapalan senang tapi kebanyakan banjir itu memang membawa kerugian ini banjirnya yang terkena ini daerahnya luas atau enggak ini? luas atau enggak? luas sekali ya ini ya ini sampai airnya butet ini warnanya coklat ini lihat orang-orang sedih nih ada mobilnya yang terendam nah agar seumpama di rumahmu terjadi banjir besar apa yang kamu lakukan? apa? diam di rumah kan? kayak kelolep gitu mengungsi mengungsi ke tempat yang aman itu tadi ya jadi dampak atau akibat air yang berlebihan itu memang tidak baik terjadi apa tadi yang pertama? tanah longsor tanah longsor yang kedua? banjir banjir oke ya walaupun begitu hujan tetap bermanfaat nah ini Mas Evan untuk mengetahui kemampuanmu dalam belajar tadi tentang siklus air Mas Evan mengerjakan soal-soalnya di sini ya oke ya buwani bantu nulisnya pakai tangan kanan atau kiri? ini coba dibaca nomor 1 nomor 1 dibaca dulu siklus air yang ditambah dengan penguatan disebut apa tadi? evaporasi ya tulis sini evaporasi ini eva pakai V ya eva sini po po ra ra ya si ya oke nomor berapa sekarang? iya nomor 2 dibaca awan yang berat diatmater yaitu berupa berupa apa? hujan tulis sini bisa ya sini nomor 2 hujan ya terus hmm pintar sekarang nomor berapa? tiga tiga dibaca untuk apa saja? sebutkan tiga minum ya ditulis di situ ya sini 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 nomor 3 nya sini minum 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 mama ya mandi boleh mandi nomor 3 nya apa? yang mencuci ya mencuci ya mencuci pintar mencuci 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 nomor 4 dibaca yang kelebihan mengakibatkan mengakibatkan apa? tanah longsor ya dan? oke pintar sekali tanah tanah longsor long longsor 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 dan 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 ya banjir oke sini banjir banjir nomor berapa sekarang? nomor 5 nomor 5 dibaca previsifitasi previsifitasi apa? previsifitasi apa? previsifitasi apa? adalah titik-titik apa tadi? previsifitasi apa tadi? previsifitasi awan ke bumi oh ya ke bumi berupa? berupa wujan proses ya proses terus jatuhnya 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 ada ini bantu ya jatuhnya 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 apa tadi? jatuhnya apa tadi? awan 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 Hai berupa berupa apa buh-hujan berupa hu-hujan Hai papa sini Pak berupa hujan jadi kadang-kadang itu terjadi hujan es masukan pernah mengalami enggak hujan hujan es itu pernah juga terjadi tapi biasanya yang sering itu hujannya berupa air biasa kadang-kadang terjadi hujan es udah ya coba yuk kita bahas bersama-sama ini nomor berapa satu ya satu dulu siklus air yang ditandai dengan penguapan disebut apa ya pintu revaporasi betul awam yang berat diat smorbis jatuh berupa hujan nomor berapa tiga dibaca untuk benong-benu ya nomor berapa sekarang ya nomor lima betul semua jawabannya masih akan pintar sekali sip ya ternyata betul semua nilainya berapa minta berapa betul semua 100 ya ini nilainya 100 untuk Mas Evan yang pintar sekali Mas Evan ada kesulitan nggak tadi belajar sama Bu Warni ini sudah memahami tentang siklus air ya Oh ya ada kesulitan nggak ada pertanyaan mungkin yang mau ditanyakan sama Bu Warni mau tanya apa tidak ada udah jelas semua ya oke kalau begitu belajar pada pagi hari ini kita akhiri sekian saja lain kali Insya Allah bisa bertemu lagi dengan Bu Warni ini kita belajar bersama-sama ya oke terima kasih 5,3 FM Pro 2 RRI Semarang suara kreativitas belajar di rumah sahabat guru keliling belajar di RRI bersama Fitra Julia juga ada Bu Suwarni ada Evan gimana akhirnya bisa mengerjakan soalnya jawabannya bener semuanya Bu alhamdulillah hebat semangatnya luar biasa Ibu Mbak Bu kalau kita boleh tahu ini dalam proses belajar mengajar kan secara tatap muka ini Ibu udah bertemu Evan dua kali waktu pertama Evan sakit dan ini secara langsung bisa mengajar perasanya gimana Bu Suwarni seneng sekali bisa mengobati kerinduan saya akan mengajar anak-anak lagi itu sudah terobati biasanya kan saya sudah sudah bermimpi ingin ketemu ngajar anak-anak bisa belajar bareng bisa bercanda bisa gini-gini bersama-sama dengan siswa ada kerjasama siswa ada yang saling berkomunikasi bercerita itu saya bayangkan kepingin sekali dan ini walaupun dengan hanya mahasilan saja Alhamdulillah sudah terobati Mbak Fira oke Bu kalau boleh tahu dalam satu kelas berapa siswa saya ada tujuh ada tujuh ya oke nanti bergilir nih Evan nanti gantian sama temen-temennya belajarnya untuk kali ini Bu Suwarni datang ke rumahnya Evan Evan gimana rasanya tenang-temen banget ini gurunya yang baru ini iya belum pernah ketemu soalnya sama teman-teman kangen nggak teman-teman satu kelas kangen banget ya ya deh semoga pandemi cepat berlalu ya Bu ya bisa belajar bisa kumpul guru dan juga siswanya gitu mengobati udah lama hampir setengah tahun ya Bu yang nggak belajar hampir satu tahun sejak bulan Maret sampai Januari ini sudah 10 bulan ya ya nah hampir satu tahun nggak ketemu siswa eh udah gede udah pake sudah 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 balik ibu harapannya dalam kegiatan belajar mengajar secara tatap muka ini apa Bu Warni harapan saya nanti kalau tatap muka situasinya sudah membaik sudah anak-anak sudah mendapat vaksin semua jadi kita guru-guru dan orang tua tidak khawatir karena nanti tertular karena sudah divaksin itu ibu yang pertama itu yang kedua adalah ini sarana-prasarana sekolah semua yang berhubungan dengan protokol kesehatan sudah disediakan dengan baik dan kita dalam kondisi yang sehat tidak apa khawatir lagi nanti kena Corona gitu oke baik terima kasih Bu Suwarni terima kasih Evan waktunya dan terima kasih buat kita semua nih udah diberi kesempatan untuk langsung melihat proses belajar mengajar ini teman-teman dari kebutuhan kutsus dengan juga guru YPAC Kota Semarang terima kasih waktunya next kita bisa berkunjung ke siswa-siswa lain nih iya semoga ya Mbak Firaya iya amin nah sampai kreatif itu tadi program guru keliling untuk edisi hari ini kamu bisa dengerin setiap hari Rabu jam 10 sampai jam 11 pagi dan sampai disini Fitra Julia dan teman-teman produksi nemenin kamu selalu jadikan generasi muda sebagai headline say no to drugs belajar di pro 2 guru keliling pandemi COVID-19 hingga saat ini masih menjadi kewaspadaan bersama membuat kita membatasi aktivitas termasuk sekolah namun belajar mengajar terus diupayakan terselenggara sehingga siswa tetap bisa belajar tak terkecuali siswa berkebutuhan khusus guru keliling program inisiasi RRI bersama sekolah di mana guru mendatangi siswanya di rumah selama pandemi COVID-19 prioritas program ini untuk siswa-siswi berkebutuhan khusus dari sekolah luar biasa atau SLB yang paling merasakan dampak selama COVID-19 karena kesulitan menerima pembelajaran melalui daring RRI di seluruh Indonesia bekerja sama dengan sekolah di daerahnya serentak melaksanakan program guru keliling mulai awal Oktober 2020